Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Mikhail Gulubev melawan Vladimir Pondinik. Permainan ini terjadi pada 15 Oktober 2001. Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan. Di sini Gulubev sebagai putih dan Pondinik memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, Sicilia opening. Lalu kuda F3 dan E6. Dilanjut kuda ke C3 dan kuda C6. Gulubev langsung menyerang Pion dengan Pion D4. Dan pertukaran Pion terjadi setelah Pion kali Pion dan dimakan kembali dengan kuda. Masih main lain, menteri ke C7, variasi Paulsen Attack. Dan gajah ke E3. Tentu lanjut pion A6 menjaga peta kruisial. Dibalas dengan gajah D3, persiapan untuk rokade pendek. Pondinik kuda F6 dan sudah tentu Gulubev rokade pendek. Langsung kuda naik ke E5 menyerang gajah sekaligus dengan ID ke G4. Ancaman itu dijawab dengan Pion H3 menjaga peta G4 untuk kedua kuda. Pondinik gajah ke C5 menyerang kuda sekaligus bersiapan rokade pendek. Dibalas lagi dengan Raja H1 mungkin dengan ID Pion ke F4. Menyerang kuda agar Raja tidak dalam pin oleh gajah pada nantinya. Pondinik melanjutkan dengan Pion D6. Dan benar, Gulubev Pion ke F4 menyerang kuda. Di sini kuda mundur ke G6 dan menteri ke E1 persiapan Pion ke F5. Oke, kesempatan hitam untuk rokade pendek. Dan pion terus maju ke F5 menyerang kuda. Dengan simpel kuda kembali ke E5 lalu menteri ke H4. Sementara pertahanan hitam terlihat aman. Pondinik berganti menyerang dengan Pion B5 dengan ide selanjutnya ke B4. Menyerang kuda dan persiapan gajah ke B7. Oke, gerakan normal adalah kuda E2 persiapan ke F4. Tapi Gulubev memainkan benteng ke F3. Dia ingin menukar kualitas benteng dengan kuda. Agar penjagaan hitam lebih rapuh dan sekaligus membuka file G untuk mengundang benteng A membantu penyerangan. Penawaran itu diterima setelah kuda kali benteng dan pion kali kuda. Menteri ke B6 menyerang kuda dua kali. Kali ini pengorbanan kuda karena benteng tetap ke G1. Pengorbanan diterima gajah kali kuda dan perlu diketahui. Jika menteri kali kuda, gajah kali menteri dan gajah juga kali menteri. Jumlah perwira memang sama. Tapi ingatkah jika putih sudah menukar kualitas benteng dengan kuda. Akan jadi sangat sulit memanfaatkan file G pada posisi seperti ini. Oke, kembali. Oleh karena itu, Golubev memainkan pion E5, menyerang kuda. Dan tahukah kalian, disini langkah terbaik hitam adalah memakan pion E5 dengan gajah. Dan memasrahkan menterinya untuk dimakan. Memang sangat sulit melihat serangan putih. Tapi disini Polinik memakan gajah dengan gajah. Oke, ada beberapa pilihan. Memakan kuda dengan menteri jelas salah. Karena gajah akan memakan benteng. Menyelamatkan benteng ke G2 itu adalah gerakan bertahan. Lihat, sekarang putih sudah kalah dua perwira. Mungkin sebagian dari kita akan memakan kuda dengan pion. Itu adalah langkah yang logis untuk menang. Jika gajah kali benteng, menteri G5, pion G6, dan menteri Hana, skagmat tidak terhindarkan lagi. Ya, menteri F2, menteri G7, skagmat. Oke, kembali lagi. Tapi disini, Kuala Lubev mengorbankan bentengnya dengan memakan pion G7, skag. Oke, coba kita analisis. Jika raja memakan benteng, pion kali kuda, skag. Raja H8, dan pion kali E6. Sama saja, ancaman skagmat menteri kali H7 tidak terhindarkan lagi. Oke, dan oleh karena itu, Podinik raja ke H8, pion kali kuda terlihat bagus. Tapi lagi-lagi, Kuala Lubev memakan pion dengan benteng, skag, mengorbankan bentengnya. Tidak ada jalan lain. Karena jika raja G8, benteng H8, skag, raja G7, pion kali kuda, skagmat dengan pion. Ya, terpaksa kuda kali benteng. Dan setelah pion F6, Vladimir Podinik menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, ancaman menteri kali kuda ini tidak bisa terhindarkan lagi. Gajah H6, menteri kali gajah. Menteri G1, skag. Raja kali menteri, benteng G8, skag. Raja F2, benteng G2, skag. Raja kali benteng. Ya, sudah tidak ada lagi ya. Pion kali E5. Menteri kali kuda, skagmat. Benar-benar permainan yang sangat menarik dimainkan oleh Mikhail Kolubev. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video chapter seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruJazz ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video chapter selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam, Jazzlovers. Terima kasih.